Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bakal melanjutkan serangan darat ke Rafah, padahal diketahui bahwa Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi 1,5 juta pengungsi Palestina. Meski begitu, Netanyahu mengklaim akan memastikan keselamatan para penduduk sipil. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Netanyahu dalam pidato video di konferensi organisasi AIPAC pro-Israel di Washington DC. Perdana Menteri Israel itu kemudian menyinggung siapapun yang meminta pihaknya untuk tak melakukan agresi ke Rafah. Menurutnya, jika Israel dilarang melakukan operasi militer di Rafah, sama saja mereka meminta pihaknya kalah perang. Netanyahu menyebut hal tersebut tidak akan terjadi. Pernyataan itu dilontarkan Netanyahu selesai mendapatkan banyak kecaman dari sejumlah negara besar, salah satunya adalah Amerika Serikat. Residen Amerika Serikat Joe Biden bahkan berulang kali membujuk Netanyahu untuk menghentikan serangannya ke wilayah Rafah. Biden menyebut, argumen Netanyahu jika tak menyerbu Rafah maka tak bisa mengalahkan Hamas adalah omong kosong belaga. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menyebutkan hadir ini untuk menyebutkan hadir ini untuk menyebutkan khususnya. Ini adalah jalan yang menyebabkan oleh kawasan dari 5 bulan. Ini adalah jalan yang menyebabkan oleh Israel-Kahit, dan kami juga menyebabkan untuk melakonan dan bergurangan yang menyebabkan oleh kawasan yang menyebabkan oleh kawasan. Untuk menyebabkan untuk mengambilkan keputusan yang menyebabkan. ini adalah hal yang akan menyebabkan oleh kisah dan kisah dan kisah yang akan menyebabkan oleh kisah dan kisah dan kisah dan kisah dan kisah dan kisah. Untuk melakukan ini, kami harus memperbaiki kisah dan kisah dan kisah. Bapa ini akan memperbaiki kisah dan kisah dan kisah, tidak akan memperbaiki kisah dan kisah dan kisah dan bahwa kisah dan kisah disimpunan oleh kirmu, dan masuk penyeksi siah danjiang dan kisah dan berisi standara mari fitur. Dan irelah jam dengan menyebabkan behaviour dan� leasing menguntung kembali kisah dan даль sewap blockamis. Untuk melancong kita datang oleh kisah dan amat tempur. ada pemartisan yang terdok dari keadaan yang terdok dari keadaan. Jek Saluban, Jek Saluban, yang telah menuliskan kepada keadaan yang terdok dari keadaan yang terdok dari keadaan keadaan keadaan. We are not looking for the need to destroy Hamas, we are looking for the need to destroy Hamas. We are not looking for the way to destroy Hamas from the military, nor to destroy the military members. We are trying to do this. In the honor of us, we have succeeded on the way they could to present them, especially to the humanitarian side, that we are working on this mission, to allow the military members of the military, and to the border of the military military. We are doing this at the beginning of the war. But I understand the Lord in our way, in the most important way, that we are trying to improve these soldiers in the military, and there is no way to do this. This is the war. John Law, Tribune X, now. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia